Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Orang secerdas Ustadz Adi Hidayat maupun Uwas Itu lebih dihargai dan diakui oleh pemerintah negeri-negeri tetangga Daripada pemerintah di negeri sendiri Lah kok bisa ya guys ya Masya Allah Apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat ini membuat kita sadar guys ya Ini Ustadz Adi Hidayat bersama PM Anwar Ibrahim dan juga Syekh Ali Jum'ah di Malaysia Masya Allah Begitu besar sambutan orang Malaysia kepada ulama-ulama di Indonesia ini guys Allahu Akbar, terbaik, terbaik, terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Sa'ala dijauhkan dari segala marah bahaya, marah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika di Malaysia Nah, saya tengok sedikit tadi bahwasannya Ustadz Adi Hidayat ini guna bahasa Melayu tau Weh, sedap sangat, seronok sangat lah Bangga lah kalian kan Masya Allah Saya kira Ustadz Adi Hidayat akan sampaikan dengan bahasa Indonesia Tapi ada Melayu-Melayunya terletak guys ya Oh, cantik Jom kita simak videonya guys Let's go Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu'ana rasulullah wa ba'at Nuhayyikum bitahiyatil islamil khalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Awalan nuhayyik merahib syekhi wa syekhana al-fadil Profesor Dr. Nuruddin Ali Jum'ah Muhammad Ibn Abdul Wahab Hafizahullah wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyudhima fi siha Wa al-afiyah wa al-barakah Lika nastatya nastafida Min ulum hinayyirah Yang saya mah hormati Dan amanti Malaysia Datuk si Anwar Ibrahim Saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Datuk Sri Digolongkan oleh Allah Kepada pemimpin yang disebut oleh Nabi SAW Dicintai oleh rakyatnya Dan ia pun mencintai kepada rakyatnya Yang saya hormati Saya muliakan Para menteri, menteri agama, menteri pendidikan Anggota parlimen Juga terkhusus sahabat kami Datuk Sri Amiruddin Syah Menteri Besar Selanggor Semoga festival ini Bukan hanya membawa kejayaan Untuk Selanggor, untuk Malaysia Tapi menjadi jariah Yang meringkan hisap di hari kiamat Amin Saya punya sedikit saja catatan Dalam bab yang ditanyakan tadi oleh Profesor Madhya Farid Tiga catatan utama kami Satu Adalah tentang latar belakang Khususnya kondisi geopolitik Yang terjadi di era Imam An-Nawawi Yang mengantarkan beliau Kemudian menulis kitab-kitabnya Di antaranya Riyadus Salihin Untuk menjawab pertanyaan Mengapa kitab itu diluliskan Yang kedua Kita akan punya catatan sedikit saja Tentang formulasi Riyadus Salihin Sehingga kita bisa membuka Satu pintu bagaimana Berinteraksi dengan Riyadus Salihin Dari bab apa kita memulai Apa yang mesti kita pilih Apakah mesti dari awal sampai akhirnya Ataukah ada topik-topik yang selaras Dengan yang kita butuhkan Untuk kita dapati Dan yang ketiga Bagaimana mengimplementasikan Seluruh isi yang terdapat Dalam Riyadus Salihin itu Dalam kehidupan kita Sekaligus membentuk kita Sebagai Nawawi-Nawawi baru di era kini Jadi kalau cuma baca kitab itu Banyak kita temukan Kita baca selesai Sekarang soalannya adalah Bagaimana menjadikan itu Sebagai pedoman Untuk meng-create Nawawi baru di era kini Baik Tuan puan, handir sekalian Imam Nawawi Walaupun masanya singkat Hidup kurang lebih cuma 45 tahun 631 hijrah Sampai dengan 676 hijrah Tapi beliau melewati Atau mengalami Empat pergantian khalifah Dan lima pergantian sultan Saat beliau lahir Khalifahnya bernama Mansur Bergelar Muntasirbillah yang pertama Punya kuasa 16 tahun 169 hari Saat dia berhenti sebagai khalifah Tahun 1242 Masehi Imam Nawawi baru berusia 9 tahun Dilanjut kemudian Abdullah bergelar Muntasir yang pertama Dia berkuasa 15 tahun 78 hari Berlanjut kemudian Ahmad Ini juga Berkuasa sejenak 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 169 hari Kemudian pada yang keempat Ahmad Al-Hakim Billah gelarnya Dia berkuasa 39 tahun 60 hari Di masa Al-Hakim Billah inilah Kemudian ditulis Riyadu Salihin Di saat yang sama Terjadi juga pergantian 4 sultan Jadi ada khalifah Ada sultan Dari generasi Ayubiyin Kepada generasi Mamlu Al-Kamil Disambung Al-Adil Setelah itu Ayub As-Saleh Wafat Dikuasai oleh istrinya Sejarah Tudur Menikah dengan Aybek Lalu yang menjadi rajanya adalah Asraf Berganti kepada sultan Yang dikenal dengan Malikul Zahir Bebers Lahir 10 tahun Sebelum Imam Nawawi Beliau lahir 621 hijrah Wafat di tahun yang sama Dengan Imam Nawawi 676 hijrah Cuma beda saja 7 bulan Imam Nawawi meninggal Di bulan Rajab Kemudian beliau meninggal Di bulan Muharam Di tahun yang sama Yang saya ingin kata adalah Situasi geopolitik Pada masa itu Itu tidak biasa Banyak pertikaian Banyak koalisi-koalisi global Dan isunya dua Satu tentang Palestine Palestina Yang kedua tentang Mongol Tatar Semua mata konsentrasi Kepada Palestina Mongol boleh jadi Diwakili oleh China Misalnya Dan situasi geopolitiknya Sedang tidak ideal Situasi ini Dialami di masa itu Tapi yang paling menarik Khalifah Sa'ad Imam Nawawi menulis Riyadu Salihin Ahmad Al-Hakim Billah ini Itu hancur daerahnya Di Baghdang Berlari ke Syurya Diselamatkan di rumah Ali bin Hussein di Khalfaja Lantas kemudian Pada hari Kamis 8 Muharam Dibaiat oleh Malik Al-Zahir Jadilah kemudian Sebagai Khalifah Pada masa itu Suasana yang paling menarik Setiap pergantian ini Tidak pernah mereka luput Dari meningkatkan Dua konsentrasi Di dua sektor Satu pendidikan Yang kedua Kesehatan Jadi sekalipun Ada isu-isu global Yang paling menarik Pendidikan itu Selalu ditingkatkan Salahuddin Al-Ayubi Pertama kali Dinasti Ayubiya 1171 Masehi Pertama kali Menguasai Mesir Beliau membangun 20 sekolah Ibn Shadad Penasihatnya Penasihat Menteri Militernya Salahuddin Al-Ayubi Saat dapat Menaklukkan Mesir Beliau bangun 40 Madrasa Syafi'inya 30 Madrasa Hanafi'i Kemudian 10 Madrasa Hambali Lalu 3 Madrasa Maliki Di masa Imam Al-Nawawi ini berkembang Walaupun Konflik Global itu tinggi Tapi yang paling menarik Terdapat stabilitas Dalam dunia pendidikan Madrasa itu banyak Universitas itu menyebar Dan Berpusat di Damascus Kerana itulah Imam Al-Nawawi hidup Sehingga Kita mengetahui Motivasi kenapa beliau banyak mendapatkan curahan pengetahuan, banyak mendapatkan informasi sehingga punya hasrat yang tinggi untuk larut dalam dunia pengetahuan. Ibrah yang pertama saya kira sebagai masukan bagi kerajaan Malaysia. Sekalipun geopolitik ini berbeda, situasinya tidak mudah, tapi jika ingin stabil dalam konteks membangun negeri, ingin berjaya, maka dua faktor inilah yang kemudian mendapatkan ilustrasi dari masa lalu. Satu pendidikan. Tidak cukup kita menerjemahkan dengan festival sekarang ini, tidak cukup dengan sekedar jadi terjemah, tapi bagaimana kemudian menyemarakkan hasil terjemah ini menjadi sebuah gerakan ilmu yang nafasnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Kalau dulu banyak madrasah, sekarang mungkin di pondok-pondok, surau-surau, dibuat semacam konsep training for trainers, mungkin tahun depan bisa dikumpulkan da'i-da'i itu, diberikan pendidikan yang sama sehingga semua surau di selanggor ini sebagai inspirasi memiliki manhaj yang sama dan tertopang kepada pusatnya di masjid negeri. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, Tuan-Puan, Bapak-Ibu sekalian, Imam An-Nawawi, sebelum saya masuk ke Riyadu Sanihin, beliau adalah peribadi yang seperti guru kami tadi sampaikan, Syiah Adi Jum'ah, yang sangat diberkahi. Dengan lima keberkahan utama. Satu, berkah keluarganya, ayah ibunya. Kedua, berkah desanya. Tiga, berkah namanya. Empat, berkah amalnya. Dan lima, berkah ilmunya. Jadi supaya kita paham dulu seperti Syiah Adi Jum'ah tadi menyampaikan, beliau menulis Riyadu Sanihin dengan hati, dengan kolbu. Bagaimana bisa menulis dengan kolbu itu? Imam An-Nawawi, dengan lima keberkahan, ini pertama berkah dari ayahnya. Jadi kalau kita ingin create orang, baca Riyadu Sanihin, ingin seperti Imam An-Nawawi, maka siapkan dulu diri kita seperti Imam An-Nawawi, disiapkan oleh bapaknya. Imam An-Nawawi, itu bukan nama asli. Nama aslinya seperti kita tahu, Yahya. Punya bapak bernama Syaraf, punya datuk bernama Muli, datuk besarnya Hussein, datuk besarnya lagi Hassan, datuk besarnya lagi Muhammad, datuk besarnya lagi Jum'ah, datuk besarnya lagi Hizam. Al-Hizami. Syaraf ini, atau Ashraf ini, beliau peribadi yang dikenal, boleh buka ada 12 biografi Imam Nawawi yang otoritatif saat ini. Sila cari baik yang ditulis oleh murid beliau terkasih, Ibn Attar. Beliau punya banyak murid, diantara yang dicinta adalah Ibn Attar, menulis kitab Tuhfatut Talibin, untuk menerjemahkan biografi Imam Nawawi. Ada lagi karyanya Jalaluddin Asyulti, Manhajussawi. Ada lagi karyanya Imam As-Sahawi. Dikumpulkan semua ini, ada yang kontemporer, namanya Abdul Ghani Ad-Dakar, menulis kitab Silsilah A'lamil Muslimin, edisi 10, Imam Nawawi. Tuan-puan bisa lihat di halaman ke-9, bagaimana seorang ayah Imam Nawawi digambarkan sebagai pribadi, sekalipun bukan alim. Beliau bukan Tuan Guru, hanya seorang yang punya tokoh saja, tapi diberkahi oleh Allah dengan dua hal. Satu sifat zuhud, satu sifat zuhud, mencukupkan kebutuhan dunia sesuai dengan yang diperlukan, dan yang kedua ini yang paling penting, memastikan seluruh harta yang beliau dapati, itu halal untuk diberikan kepada anaknya. Masya Allah. Jadi kalau sekarang Tuan-Puan menginginkan mendapat manfaat dari riadah salihin, kita riadah nafsiyah dulu. Dapatkan semua yang kita hasilkan itu halal, barulah manfaat semua kitab yang kita baca. Dan yang paling menarik, Imam An-Nawawi Yahya ini tidak pernah mendapatkan makanan selama hidupnya, kecuali dalam jamuan, jamuan besar, tidak pernah mendapatkan makanan dalam selama hidupnya sampai meninggal, kecuali dari ayahnya sahaja. Untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi ini halal. Masya Allah. Selama hidup. Nanti Imam Nawawi meninggal, ayah masih hidup sampai tujuh tahun setelah itu. Makan cuma sekali, Ba'al Aisyah. Dikirimkan dua menu saja, kue kering satu, yang kedua zaitun, makannya Ba'al Aisyah sekali, minumnya sekali sebelum fajar di waktu sahabat. Imam Nawawi. Dua berkah nama. Allah ilhamkan kepada ayahandanya untuk memberikan nama kepada Nawawi dengan nama Yahya. Silahkan Bapak Ibu tengok, Tuan-Puan tengok, bagaimana korelasi nama ini dengan implementasi kehidupannya yang haus akan ilmu. Yahya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak lima kali. Quran Surah 3 di ayat 39, Quran Surah 6 di ayat 85, Quran Surah 19 di ayat ke-7, Quran Surah ke-19 di ayat ke-12, dan Quran Surah ke-21 di ayat ke-90. Dan lima tempat ini, itu adalah berbicara tentang fase terbentuknya Yahya, anaknya Nabi Zakaria, dan lima maknanya terkumpul di Imam Nawawi. Masya Allah. Dari memulai mendapatinya, berkah, kemudian dimulai dengan namanya, saya langsung cepat, sampai kemudian ke ayat 12 di Quran Surah 19. Yahya punya tujuh sifat. Yang sifat ini kelak terkumpul di Al-Imam Nawawi. Ya Yahya khudil kitabah. Al-Kitab. Dapat tujuh ini, Allah anugerahkan tiga hal. Sekarang didapat Imam Nawawi. Dibentuk dari sejak kecil, dengan harpa yang halal, dengan kekuatan pendekatan pada Allah, apa yang terjadi? Imam As-Subqi punya kitab At-Tabakatul Qumrah. Jilid yang ke-8, halaman 396. Digambarkan usia tujuh tahun, baru mendapatkan makanan halal ini, bangunlah Imam Nawawi, pada tanggal 27 Ramadhan pada masa itu. Tiba-tiba beliau melihat cahaya. Ayahnya tak tahu. Bangunlah kemudian ayahnya syaraf ini, lalu anaknya kata ada cahaya di ruangan kita saat ini. Tak ada yang lihat satupun. Barulah tersadar bahwa malam itu laylatul Qadar. Keberkahan kemudian berlanjut usia 10 tahun, datanglah Syekh Yusuf bin Yasin Al-Karamashi. Lewat di tokohnya Imam Nawawi, tokoh ayahnya, anaknya dipaksa untuk menjaga, ternyata yang dia bawa mushaf. Hudil kita bergekuah. Dipaksa oleh teman-temannya bermain, dia menangis yang dia bawa mushaf. Dilihat oleh Syekh Yassin bin Yunus, kata Syekh Yassin komentar pada masa itu, saya melihat sesuatu yang tidak biasa pada anak ini. Dia sampaikan pada ayahnya dengan cepat, mohon maaf, jaga anak ini, titipkan pada orang soleh, dan orang yang sangat pintar, karena dia akan punya sesuatu di masa depan yang melewati, masanya diberkehidupan. Saya agak cepat, keberkahan inilah yang mengantarkan beliau dididik oleh para ulama. Ulama-ulama yang muncul di masanya menyiapkan beliau pertama dengan Quran selama 8 tahun, mulai dengan Quran, merujuk pada hadis yang diajarkan Syekh kami, Al-Bukhari, nomor hadis 5027, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjad bin Minhal, Hajjad bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad, Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdul Rahman As-Sulami, Abu Abdul Rahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, Uthman bin Affan RA menerima dari Nabi Muhammad SAW, di antara makna Al-Quran adalah kitab, jadi memulai itu supaya kita bisa membaca dengan kolbu, dekatkan dari kita dengan Allah, mulai dengan Al-Quran. Itulah yang menjadikan Riyadus Salihin pun disusun dengan Al-Quran dulu, baru kemudian hadis-hadisnya. Baik saya naik cepat, langsung saja lompat ke Riyadus Salihin, karena waktu kita masanya terbatas, Riyadus Salihin terdiri dari 1896 hadis. 19 topik, satu topik khusus untuk mukaddimah, dia berisi 680 hadis, dibagi keempat subtopik. Topik untuk pribadi, kita sebagai pribadi, individual. Topik yang kedua untuk topik keluarga, topik ketiga untuk kehidupan sosial masyarakat, dan yang keempat untuk pemerintah. Izin Dato' Sri, itu akhir 653 sampai 680, 27 hadis dihususkan untuk pemerintahan. Di seakan ingin beliau membuat satu rontutan bab, kita baik secara pribadi, lalu kebaikan dibawa dalam lingkup kehidupan keluarga, dari keluarga dibawa ke dalam konteks sosial, di dalam konteks sosial diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pemerintahan. Inilah yang kemudian dirinci di 18 kitab setelahnya. Dan ini menarik. 18 kitab ini dirinci dengan adab. kitabul adab. Tapi diperinci lagi dengan adab susulan. Kitab, adabut to'am. Lalu kemudian libas. Yang paling menarik sampai ke 18 kitab ini, ada dua yang tunggal, tiga yang tunggal, ada dua yang plural. Saat berbicara tentang kitabul adab, itu ditulis dengan tunggal, mufrad, singular, kitabul adab. Adabut to'am, tunggal. Kitab, adabut to'am. Tapi ketika berbicara tentang tidur, bentuknya jama'ah. Kitab, adabun na'um. Bicara tentang safar, bentuknya jama'ah. Kitab, adabus safar. Dan mengurutkan da'wat di akhir setelah hamdallah, hamdan pada Allah, salawat pada Rasulullah, baru kemudian da'wat dengan adhkar, adhkar da'wat, lalu al-umur, al-manhi anhu, al-amr bil-ma'ruf, nahi anhu, lalu setelah itu baru kemudian mansyurat dan belah. Yang ini saya katakan, ini diselesaikan dalam kondisi geopolitik yang tidak biasa, tapi dihadirkan untuk membimbing dan memberikan inspirasi sekalipun dunia bergolak. Tetap di tempat kita mesti ada stabilitas. Stabilitas itulah yang dimaksudkan untuk menginspirasi kepada dunia, bukan hanya kita belajar tentang Islam, tentang menghidupkan diri kita, tapi untuk menunjukkan kepada dunia, inilah kehidupan yang sesungguhnya, bila Riyadus Saleh ini ditampilkan dalam kehidupan kita, selesailah pergolakan itu. Majulah, berjayalah bangsa kita. Munculah kemudian peradaban. Diselesaikan di bulan Ramadan, di hari Senin, tanggal 14 Ramadan, 670 Hijriah. 6 tahun sebelum beliau wafat. Terakhir, saya berikan catatan. Nijin mohon maaf, mohon ampun pada teman mas mua, Bapak Ibu, Datuk Seri, semuanya. Di zaman itu, banyak ulama. Jangan dikira hanya Sheikh Nawawi. 7 tahun sebelum beliau lahir, itu ada sudah Imam Rafi'i, wafat tahun 624 Hijrah. Abad ke-7 yang sama. Di masa itu ada Ibn Salah. Di masa itu ada Ibn Ya'ish, Sheikhnya Ibn Malik. Di masa itu kita temukan Ya'qud Al-Himawi, Ahli Sejarah. Di masa itu kita temukan juga Al-Khaliqan, Ibn Khaliqan, Ahli Sejarah. Di masa itu kita temukan Ahli Arsitek. Namanya ada Ibrahim Al-Ghana'im yang membangun Madrasah Zahiriyah. Di masa itu kita temukan Al-Jillani, Ahli Kedokteran. Tapi mengapa yang viral dan oleh Allah diabadikan namanya sampai menjadi Munakih, verifikator untuk madhab syafi'i, itu Imam Nawawi. Dan hanya 4 verifikatornya. Imam Rafi'i, 624 hijrah. Imam Nawawi, wafat 676 hijrah. Imam Ibn Hajar Al-Hithami. Dan yang keempat Imam Ramli. Bila ada belajar madhab syafi'i kemudian bertentangan dengan pendapat 4 ini, maka dirujuk khususnya pada yang kedua seperti guru kami Sheikh Ali Jum'ah menyampaikan tadi. Mengapa Imam Nawawi begitu dielukkan dan abadi sampai dengan kini? Saya berikan satu terakhir keistimewaan beliau. Terima kasih. Satu saja. Belum lagi? Satu. Karena namanya Farid, Farid itu istimewa sendiri. Satu, beliau tidak pernah menulis kecuali memastikan ikhlas dalam tulisannya. Masya Allah. Kata Ibn Atar, sebentar sejak sebelum tepuk tangan. Kata Ibn Atar, saya pernah diperintah Tuan Guru Saimam Nawawi untuk menghapus seribu tulisan yang telah beliau keluarkan. Karena beliau merasa tak ikhlas dalam menulis. Seribu kertas telah dituliskan, diperintahkan untuk menghapus. Tuan-tuan apa yang telah kita tulis, apa yang kita harapkan. Sehingga buku itu jarang dibaca atau orang tak paham dengan apa yang kita tuliskan. Mungkin keikhlasan. Imam Nawawi tak ada sampai sekarang menuntut royalti keluarganya. Satu. Dua, beliau memulai dengan dirinya saat menulis dan ibadah seakan merasa dihisap oleh Allah. Viral. Abu'l-Fatih Al-Ba'li Al-Hambali Dalam kitab yang tadi saya sebutkan, Abdul Gandhi Ad-Dakar mengatakan, saya pernah mempersamai, melihat Imam Nawawi, solat di tepian Jami' Dimash, malam-malam tengah-malam saat orang lupa dengan solat. Lalu saya simak apa yang beliau katakan. Ini mohon maaf. Waqifuhum innahum mas'ulun. Diulang-ulang oleh Imam Nawawi dengan mengatakan, Waqifuhum innahum mas'ulun. Berulang-ulang. Stop mereka, kata Allah. Hari kiamat saat hisap, hentikan mereka. Hentikan mereka. Jangan dulu selesaikan masuk surga, karena mereka akan ditanya. Imam Nawawi selalu menghadapkan seluruh kitabnya berada dalam hisap Allah. Nawawi, engkau akan ditanya. Nawawi, engkau akan ditanya. Stop dirimu, karena engkau akan ditanya. Itulah yang menjadikan beliau menulis dengan hatinya. Abadi sampai dengan sekarang. Bila kita yang tak berhenti dengan kita berada salihin, catatan paling terbesar adalah bagaimana kita membangun keikhlasan dan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita. Saya kira itu sebagai pembuka jazakumul makhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya. Saya Menteri Uwah bersama PM Anwar dan juga Sheikh Alia Jum'ah. Jadi di channelnya Usaha Adi Hidayah dan Masya Allah penjelasan daripada Usaha Adi Hidayah membuat kita sadar bagaimana Imam Nawawi bisa dikenal sampai sekarang dan masih digunakan ya kitab-kitabnya disebabkan karena keikhlasannya dan Allahuakbar daripada istilahnya orang tuanya terdahulu yang memberikan nafakah ataupun bisa dikatakan memberikan kepada anaknya itu kepada Imam Nawawi harta-harta ataupun makanan-makanan yang halal maka disitu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan lima keberkahan tadi yang disebutkan oleh Usaha Adi Hidayah Masya Allah Nah disini kita akan baca komentar sedikit ya guys ya bahwasannya orang secerdas uah maupun uas lebih dihargai dan diakui oleh pemerintah negeri-negeri tetangga daripada pemerintah negeri sendiri oke disini juga ada komentar guys ya Alhamdulillah Islam disatukan dengan iman bukan tempat tinggal semoga Allah persatukan seluruh kaum muslimin dunia menciptakan kehidupan dunia yang aman dan tentram sejahtera Malaysia menunjukkan contoh kepada negara-negara lain bahwasannya bersama ulama para ulama untuk mewujudkan impian Islam ya betul ya guys ya kalau kita dekat dengan ulama pemimpinnya dekat dengan ulama maka insyaallah ya negaranya menjadi negara karena sering dinasihati menerima nasihat daripada ulama-ulama itu sendiri ketika kita salah dalam memimpin maka ulama akan menegur kita menasihati kita lalu memperbaikinya insyaallah seperti itu Alhamdulillah bangga Indonesia mempunyai uah mempunyai uas dan juga ulama-ulama yang lain dan memang kalau kita lihat ya guys ya Ustaz Adi Hidayat Ustaz Abdul Samad dan juga Ustaz-Ustaz yang lain sering sekali diundang ke Malaysia untuk mengisi dengan acara-acara yang besar seperti bersama PM dan juga menteri-menteri dan bersama orang-orang ataupun pejabat-pejabat yang lainnya juga masyaallah jazakumullah orang-orang baik di sana dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan menjadi tambahan nuasan dan pengetahuan baik kita amin amin ya rabbal alamin oke guys itu dulu videonya terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa like share subscribe saya Pamin Undudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih